Sementara, di hari terakhir Indonesia Masters, pembulu tangkis Indonesia Grecia Poli'i resmi mengumumkan pensiun sebagai pembulu tangkis nasional. Di masa ini, dia menyempatkan diri bertemu penumarnya sambil memberikan tanda tangan dan foto bersama. Grecia Poli'i resmi gantung rakyat. Setelah sebelumnya juga telah menyatakan pensiun kepada media, Grecia kembali menyempatkan diri hadir pada acara Testimonial Day yang berlangsung di hari terakhir Indonesia Masters hari Minggu. Usaha acara testimonial, Grecia pun mengadakan meet and greet. Grecia berfoto bersama serta memberikan tanda tangan untuk penggemarnya. Senang dan sedih tentu bercampur menjadi satu. Itulah yang dirasakan para penggemar Grecia yang datang tak hanya dari Jakarta. Wah senang sih, senang sih. Soalnya udah ngefans juga sama KG. Tahun lalu juga nonton KG di final Indonesia Master ya. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu sama KG langsung. Senang banget, apalagi ini momen spesial ya di retirement-nya Grecia Poli. Saya juga ngefans Grecia Poli sudah lama dari zaman masih sama Butet dan sekarang dua-duanya sudah pensiun. Jadi ini momen yang spesial buat saya juga. Grecia pun mengaku acara meet and greet di sela-sela Indonesia Masters 2022 ini merupakan keinginannya sendiri untuk berterima kasih kepada seluruh pecinta bulu tangkis. Selama ini kan memang kita cuma ketemu online, sosial media aja. Jadi aku untuk terakhir kalinya memang pengen adain meet and greet khusus untuk teman-teman badminton lover yang untuk support kami untuk ketemu face-to-face. Kini Grecia akan fokus untuk memberikan waktunya yang sempat tertunda kepada keluarga. Terima kasih, Grecia Poli'i.